Oke kita print ulang Kita tekan Sistem menu nya kawannya Baru kita cari Seperti ini kawan Report print Baru map status Kita lihat hasilnya Sudah tidak hitam ini kawan Mantap sekali Nah bersih Ini bersih Nah hasilnya pun mantap Ini kan kalau dilihat sekilas Masih tebal kawan ya Masih tebal Tebal banget lah Masih tebal masih layak pakai Sampai ratusan ribu lembar Cuma karena memang Si drum nya ini konslet Mau tidak mau Ya kita harus ganti Supaya tidak hitam Mungkin bisa saja Kalau saya memprediksikan Yang konslet ini adalah Ground nya Ini ground Kalian tengok lubang ini Itu menggunakan Cuma satu ground ya Oke kawan Kita langsung tes Tidak tahu apa isinya Bang Ini barangnya Kita langsung Bobraka Tidak Oh ini Ternyata masih ada isinya Bang Ini drum Drum Yosera Bang ya Drum kecil Baru ini Cuma kita mau tes Langsung dulu Sama rumah drum nya Ini drum baru Oke drum baru bang ya Masih baru bang Ini masih baru bang Uh Masih baru bang Kita simpan aja dulu Kita simpan aja dulu Oke aman Kita buka dulu ini Baru kita tes Rumah drum Ini rumah drum nya bang Tapi ini Kotor sekali bang Kita harus bersihkan Ulang Kita harus buang dulu Tintanya Oke ini drum Sebentar kita tes Soalnya kalau kita buka disini Ini kotor sekali bang Masih banyak Lumpah Ini Inilah barangnya yang datang Rumah drum Cuma saya gak pasang ini Kawan Ya Soalnya saya lihat Stun Stun Cleaning blade ini Sudah Ya Stun cleaning blade nya Sudah Loss ya Sudah Rusak lah Stun nya Jadi saya gak pasang Nah Ternyata Sekian lama Seharusnya saya kemarin Dari drum nya kawan Saya kira rumah drum nya Yang konslet Jadi buat teman teman Yang kemarin Kena trouble Masalah Hasilnya hitam ya Hitam Hitam sekali Itu cuma saya ganti drum Silo Saya cuma ganti drum kawan Ini hasilnya bagus Nah Coba kita lihat Kita print saja Kita print saja Oke Kita print ulang Kita tekan Sistem menu nya Kawan Baru kita Dari Mana sudah Counter Eh Kenapa saya nge-lag Nge-lag ini kawan Repot Repot print Baru map status Kita lihat hasilnya Sudah gak hitam ini kawan Pastinya Mantap sekali Karena bersih Ini bersih ya Nah hasilnya pun mantap Mantap sekali Jadi yang konslet itu drum nya Kawan Ini dulunya mantap kawan Nanti saya komprimasi sama kawan Cuma saya belum tes Coba kita tes motocopy Kita tes motocopy 5 lembar saja Kita tes 5 lembar Lewat ADF Soalnya saya di luar kawan Agak silau Oh mantap kawan Bersih ya Bagian belakang pun bersih Karena saya sudah Modifikasi Stun Si Ini ya Stun Yang di bawah drum Ini mantap Hasil lewat ADF Oke Sisa kita bersihkan nanti Ini macam Sepertinya Kayaknya ADF nya Yang kotor Nah ini Kita lihat dulu Master nya Master nya kosong ya Bersih Sisa Master nya agak sedikit Ada Kotoran kawan Soalnya lama ini Ini Masih kotor bagian sini Laman Sudah berdebul lagi kawan Kita mau tes ini Tunggu orderan ini 10 dos Langsung kita teskan ini kawan Tunggu orderan ini 100 dos Kalau perlu Banyak ini nyamu Barat saya sudah bersihkan ini kawan Mantap sekali lah hasilnya Coba kita tes lewat kaca Apakah ada Kotoran macam ini Mantap ya Hasilnya mantap sekali kawan Saya pinggir jalan jadi agak sedikit Bukan lagi sedikit Banyak ributnya kawan Kita pinggir jalan Oke kita tes Kita langsung start saja Kita lihat apakah Oke bersih ternyata Kacanya kawan ya Jadi kotoran-kotoran Kecil-kecil itu kaca Sudah mantap Setelah ganti drum Oke Ini sebetulnya sudah siap angkut Cuma karena saya menunggu drumnya Saya menggunakan rumah drum itu Yang kemarin saya cuci Ini yang baru datang Yang kita tadi unboxing Itu gak saya pakai Karena saya lihat Stun cleaning blade nya itu Sudah Sudah dilem-lem Otomatis Gak seimbang ya Gak Gak lurus lah Pastinya Otomatis yang gak pasang Saya juga ragu kawan Ini ada cas nya disini Sedikit juga sudah rusak Ini Coronanya Coronas stainless nya Saya gak pakai Yang ini Dan itu pun saya gak pakai Ya Jadi saya cuma ganti drum Kalau bawaan drumnya Nah ini Saya mau kasih lihat Ke teman-teman ini Ini penting ini ya Buat pengguna Yosera ya Kita di dalam Supaya gak terlalu ribut kawan Nah kembali lagi Ke channel Dira Yuris kawan ya Nah pada saat teman-teman Mengalami Masalah seperti yang kemarin Sebelum saya ganti drum Itu hitam Bahkan tidak ada tulisan Kalau contohnya Sudah saya buang kawan ya Soalnya kemarin itu Nah Karena kemarin Alatnya belum datang Nah ini alatnya sudah datang Rumah drumnya Sama drum Cuma saya gak pasang sama sekali Rumah drumnya itu Soalnya Saya melihat sudah kotor sekali kawan Soalnya Memang kondisi kotor ya Kondisi gak dibersihkan Sebelum dikirim Kelupaan si kawan itu Ketukarlah ceritanya Baru saya lihat Stansi cleaning blade nya itu Sudah adakan jalan Karena sudah longgar Sudah rusak ceritanya Stans bautnya Makanya Kalau baut Baut plastik itu Kalian jangan harus putar Kanan dulu Paling tidak harus putar kiri dulu Supaya tidak seperti itu Jadi tetap saya menggunakan Rumah drum yang sudah saya modifikasi Sudah saya kasihkan Spon cuci piring Itu mantap hasilnya Nah seperti ini hasilnya kawan Mantap sekali Ini mantap Hasilnya Cuma sedikit mungkin silau kawan ya Soalnya ada jendela situ kawan Coba kita kesini kawan Nah Hasilnya mantap sekali Saya sudah tes Berapa lembar Sudah aman Nah kalau kemarin saya menggunakan drum ini Nah ini yang penting Sebetulnya buat kalian Informasi yang penting ini kawan Jadi pada saat teman-teman Sekalipun melihat drumnya ini Seperti ini Ini kan kalau dilihat sekilas Masih tebal kawan ya Masih tebal Tebal banget lah Masih tebal Masih layak pakai Sampai ratusan ribu lembar Cuma karena memang Si drumnya ini konslet Mau tidak mau Ya kita harus ganti Supaya tidak hitam Mungkin bisa saja Kalau saya memprediksikan Yang konslet ini adalah Grownnya Ini ground Kalian tengok Lobang ini itu Menggunakan cuma satu ground Itu cuma satu ground Kalau tipe jenis generasi Mesin Yosera 2535 Atau generasi Yang menggunakan Lampu Upper ya Yang menggunakan upper Itu Menggunakan satu ground Kawannya Beda dengan 2040 itu Sepertinya Menggunakan dua ground Kalau tidak salah Kawannya Dia menggunakan dua ground Jadi kalau kalian Salah beli Juga pun itu Akan bermasalah Di mesin kalian Kawannya Itu perlu sebetulnya Diperhatikan Pada saat teman-teman Online ya Itu ini Satu ground Kalau lewat dari dalam Kawan Nah ini Nah itu cuma bagian sini Yang bagian sini Itu kosong Oke bagian sini Kosong kawan Oke mantap Ini masih Gak tahu Ini sudah gak bisa dipakai Karena konslet Oke kita Sisa Ngetes Mudah-mudahan Ada orderan Fotokopian Kita hajar 150 bang Buat finishing Gak mungkin Kita kasih gratis Soalnya kertas Kita beli kawannya Tapi ngomong-ngomong Kertas Tintanya juga Yang habis Kita pesan Kemarin gak dikasih Bukan gak dikasih Kosong ya Kosong di kawan Bukan di tokonya Yang kosong Itu sudah aman Nantilah kita bagi lagi Itu kemarin Waktu awal datang Si mesin yang satu ini Beda dengan yang kemarin itu Itu sering Ambil double ya Kalau ambil double itu Sebetulnya sangat mudah Untuk generasi mesin kecil Seperti ini Tanpa kalian mengganti alat Dan tanpa kalian Harus panggil teknisi kawan Tapi saya gak mau buka hari ini Sebelum subscribe-nya Mencapai 100 ribu kawan Nantilah kita Bar-bar lagi Kita bongkar-bongkar semua Apa yang biasa terjadi Di mesin Yosera kecil itu ya Cuma saya gak sempat ambil Tadi cara modif Modifnya ulang Modifnya ulang Untuk pada saat Si drum Apa Limbah di drum itu Sering jatuh itu Saya gak sempat ambil Soalnya saya keburu-buru kawan Karena alat ini sudah Satu mingguan lebih ya Karena si Juragan barunya Mesin ini Tuan mudanya itu Sudah berapa kali Menanyakan Gimana mas tanunya Tadi malam sempat pun datang Makanya kita sempat podcast Juga tadi malam ya Cerita obrol-obrol Orang dunia mesin Nah makanya nanti Sebentar bakalan Tak panggil kesini Orangnya Suruh tes sendiri Baru suruh Angkut kawan ya Oke mungkin Seperti itu videonya Kita nanti Next di video selanjutnya Kawan Nunggu orangnya ya Oke Mudah-mudahan Informasinya Bermanfaat buat kalian Sosnya para pengguna Mesin fotokopi Dimana pun saja berada Terutama pengguna Yosera kecil Yang atau yang portable ya Oke next Sampai jumpa di Video-video selanjutnya